Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengaku telah mendorong PT Datama merekrut juru parkir lama untuk dipekerjakan. Namun, Disupukanbaru telah menghormati SOP dan SPM dari PT Datama dalam merekrut SDM di lapangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yuli Arso, mengaku telah memberikan dorongan dan penekanan kepada PT Datama selaku operator pengelola parkir di Kota Pekanbaru agar merekrut para juru parkir yang telah bekerja selama ini. Namun memang Disup juga tidak bisa memaksakan para juru parkir tersebut untuk dipekerjakan semua karena Yuli Arso yakin ada SOP atau SPM perusahaan dalam mempekerjakan seseorang. Jadi seperti itu, jadi tidak ada alasan para jukir itu tidak diberdayakan. Kami yang meminta pertama tetap diberdayakan sepanjang sesuai dengan kebutuhan SOP standar yang sudah kita sepakati bersama. Sebelumnya sempat terjadi gesekan di lapangan antara juru parkir lama dengan juru parkir baru dari PT Datama karena ketidaktahuan dari para juru yang lama. Bili Pranata dan Tejo Sudiro, Ciria TV melaporkan.